Hai assalamualaikum guys semuanya dimanapun anda berada informasi tentang power steering ya Ayo kita selalu perhatikan oli power steering ini ya selalu di cek bila kurang kalau kurang dia Hai akan bersuara itu ketri Hai ini power steering harus diisi terus ya olinya ya Hai kalau kurang dia ketrik ini akan bersuara dia seperti kemuruh dia itu menandakan dia masuk angin Hai mengakibatkan power steering ini sering rusak karena parkir kadang-kadang bisa roda itu tidak pas di garis sumbu Hai makanya kalau parkir itu roda harus lempeng ya kawannya roda harus lempeng ya jadi dia dapat sumbunya oke ya Hai info sedikit ini Hai dari Wono Agung semoga bermanfaat ya Oke terima kasih Hai ini kalau posisi roda tidak di tengah dia ini bisa mengakibatkan as itu tidak pas sumbu itu parkirnya Hai jadi berkarat atau air itu enggak akan tumpah kalau posisi mereng sebelah ya Hai sudah ingat ya posisi parkir roda pastikan lurus ya Hai sebab dia kalau roda tidak lurus as itu tidak akan dapat sumbunya dia Hai enggak bisa di tengah-tengah gitu oke ya info ya sedikit ini ya semoga bermanfaat Hai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tentang pembongkaran dan pemasangan tutorialnya nanti akan kita lanjutkan ke video yang berikutnya oke ya hai 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 Terima kasih.